selamat datang di channel tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian Bagaimana cara membuat akun kalian itu aman ya guys ya akun Roblox jadi di sini kita bakalan ngasih tahu Bagaimana cara membuat verifikasi dua langkah di akun Roblox kalian terbaru 2024 di laptop atau komputer ya guys ya Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus sudah koneksikan atau udah verifikasi akun Roblox kalian dengan email kalian guys jika kalian belum tahu caranya kalian bisa lihat di video tutorial sebelumnya atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas cara verifikasi email ke Roblox terbaru 2024 ko tutorial Nah jika sudah kalian tinggal lanjutkan ke video ini guys kalian lanjut nonton video ini Nah kalian sudah verifikasi email kalian kalian masuk ke dalam akun kalian setelah itu kalian klik di bagian pojok kanan atas ada gambar gear kalian klik di gambar gear setelah itu kalian klik yang nomor satu ini atau pengaturan atau setting kalian klik Nah nanti tampilannya akan akan seperti ini nah disini karena kotor udah verifikasi email bagian emailnya ini bakal tercentang verifikasi kalau belum bakalan ada tanda seru warna merah Nah jika sudah sudah verifikasi kalian tinggal klik di bagian nomor dua di bawahnya info akun keaman sini kalian klik Nah setelah itu kalian pilih verifikasi via email guys yang ini nah ini kan belum aktif kalau abu-abu kayak gini itu belum aktif guys cara aktifnya kalian tinggal klik di bagian abu-abu sini setelah itu kalian masukkan 6 digit angka yang udah dikirimkan Roblox ke alamat email kalian nah disini kontrol bakalan buka email kode tutorial dulu nah disini kontrol udah buka emailnya kode tutorial kita buka email terbaru dari Roblox yang berisikan kode verifikasi nah kode verifikasi ini kita bisa kalian bisa copy atau kalian bisa ingat-ingat terserah kalian setelah itu kalian masukkan kode tadi 6 digit tadi di dalam sini nah jika kalau sudah masukkan nanti akan warna hijau guys di bagian keamanan email nah udah deh jadi tujuannya untuk apa kalau kita aktifin keamanan email setiap kita masuk ke dalam akun ini bakalan ada verifikasi email guys jadi enggak semua orang yang tahu password dan username kita itu bisa masuk hanya kita aja yang pengguna email atau mengkoneksikan dengan email kayak gitu guys nah disini tutorial bakalan kasih contoh misalnya cultural masuk atau login kayak gimana guys nah disini tutorial udah masukkan username dan passwordnya ke tutorial kita coba login ya apakah yang akan terjadi ketika sit ketika kita sudah mengaktifkan keamanan email nah kalau kita sudah mengaktifkan keamanan email seperti tadi akan muncul two-step verification seperti ini nah caranya gimana caranya ngisi ini kalian tinggal isikan enam kode ini seperti tadi guys dengan cara kalian cek email kalian kalian lihat kode enamnya itu apa kalian masukkan ke sini nah disini kita bakalan coba buka email setelah itu kita buka inbox nah ada email baru dari Roblox nah email yang baru ini tadi nih yang berisikan 6 digit angka ini kalian copy atau kalian ingat-ingat setelah itu kalian masukkan ke dalam two-step verifikasi atau keamanan ganda masuk ke dalam Roblox sekalian kalian tinggal klik kanan setelah itu kalian pilih paste atau kalian ketikkan kalau misalnya kalian ingat dan setelah itu kalian verifikasi guys nah misalnya nih misalnya Bang aku enggak mau ribet Bang masa setiap login harus masukin kode terus nah kalau kalian enggak mau ribet kalian bisa aktifin terus disk device for 30 days yang artinya kalian bisa mempercayakan perangkat ini selama 30 hari jadi kalian selama 30 hari kedepan kalau kalian centang seperti ini kalian enggak perlu lagi masukkan kode verifikasi buka email masukkan ke dalam sini enggak perlu guys cukup kalian centang dan selama 30 hari kalau kalian buka pakai laptop ini enggak akan berikan verifikasi dua langkah seperti tadi jika sudah kalian klik verifikasi dan udah deh kalian bakalan masuk ke dalam akun Roblox kalian seperti ini nah ini lebih aman guys kalau kalian nggak aktifin keamanan email ini akun kalian bakalan rentan terkena hack dan mungkin segini aja videonya kau tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request nang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye-bye